Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1048 Dani tidak meninggalkan kota Barat Daya bersama Tangguan, tokoh nomor satu di Provinsi Barat Daya, seperti yang diharapkan si Tutianyi. Dia selalu berada di Southwest City. Fang Ting Ting adalah satu-satunya yang pergi bersama Tangguan. Sejak awal, Dani tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kota Barat Daya secepat ini. Akun antara dia dan keluarga situ belum diselesaikan dengan baik, bagaimana dia bisa meninggalkan kota Barat Daya begitu cepat. Terlebih lagi, dia memiliki kesepakatan dengan Southwest nomor satu. Salah satu syarat Southwest nomor satu untuk membantunya mengeluarkan Fang Ting Ting dari Southwest City adalah dia harus membantu Southwest nomor satu menyelesaikan masalah keluarga situ. Selain itu, orang tua Fang Ting Ting masih berada di kota Barat Daya. Dani berjanji pada Fang Ting Ting bahwa mereka akan menyatukan kembali keluarga mereka. Bahkan demi keselamatan orang tua Fang Ting Ting, dia tidak bisa pergi bersama Fang Ting Ting. Setelah mengirim Fang Ting Ting ke halaman nomor satu dan menyerahkannya kepada orang-orang Tangguan, Dani mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Ting Ting dan meninggalkan halaman nomor satu. Pada saat perpisahan, Fang Ting Ting juga sangat masuk akal dan tidak banyak bicara, tetapi memberitahu Dani dengan sangat serius. Tidak peduli situasi apa yang Anda hadapi, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Keselamatan Anda adalah yang paling penting. Hal Ya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keselamatan Anda. Saya akan menunggu Anda kembali di anjing. Setelah itu, dia dengan patuh mengikuti orang nomor satu dan pergi. Dani sangat tersentuh dengan instruksi perpisahan Fang Ting Ting dan juga membuat Dani merasa sangat berat. Kasih sayang si cantik semuanya terkandung dalam kalimat itu, tatapan itu. Tidak ada yang sebanding dengan keselamatannya. Hal seperti ini jelas dimaksudkan. Fang Ting Ting tidak menjelaskan dengan jelas, tapi Dani mengerti maksudnya. Fang Ting Ting tahu bahwa setelah dia pergi, orang-orang itu mungkin menyerang orang tuanya, dia khawatir Dani akan terluka karena keberatannya di barat daya karena orang tuanya. Oleh karena itu, dia memberitahu Dani untuk selalu memperhatikan keselamatannya sendiri. Keselamatannya adalah hal yang paling penting. Justru karena dia memahami cinta kecantikan yang membuat Dani merasa berat. Dengan situasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menanggung kasih sayang seperti itu dari seorang wanita cantik. Namun, Dani tidak membiarkan tekanan dan emosi ini mempengaruhi dirinya terlalu lama. Ketika dia meninggalkan halaman nomor satu, dia menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara melupakan semua pikiran merepotkan ini. Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Hal terpenting saat ini adalah berurusan dengan keluarga situ. Ada pun hal-hal lain, seperti kata pepatah, mari kita bayar kembali kekhawatiran besok, dan mari kita bicarakan ketika kita harus menghadapinya. Saat meninggalkan halaman nomor satu, Dani tidak mengendarai Mercedes lagi, tetapi berganti menjadi Honda biasa. Meskipun Dani memiliki tingkat kepercayaan tertentu bahwa keluarga situ mungkin tidak dapat menemukan Mercedes-Benz, tetapi demi keamanan, untuk berjaga-jaga, lebih baik pindah ke mobil lain. Setelah mengirim Fang Ting Ting pergi, Dani tidak terburu-buru mengambil tindakan terhadap keluarga situ. Sebaliknya, dia berkeliling di barat daya, dan kemudian menemukan sudut terpencil yang tidak berpenghuni, dan tinggal sementara. Meskipun Dani dapat mengatakan bahwa keluarga situ pasti akan menang, dan dia ingin membunuh keluarga situ secara langsung, tetapi Dani masih mengerti alasan mengapa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Saat ini berada di puncak badai, mata keluarga situ dan pos pemeriksaan ada di seluruh penjuru kota barat daya, Anda juga dapat menempatkan diri Anda dalam bahaya. Lebih baik menghindari pusat perhatian untuk saat ini, dan mengumpulkan kekuatan, dan kemudian memberikan pukulan fatal bagi keluarga situ. Kebetulan dia juga harus terus mahir dan mengkonsolidasikan tahap ketiga dari formula umur panjangnya. Setelah bersembunyi di taman kecil terpencil itu dan berlatih dengan sungguh-sungguh selama sehari, Dani memutuskan untuk mengambil tindakan. Menurut perkiraannya, suatu hari harus menjadi batas jaringan keluarga situ. Sumber daya dan kekuatan publik yang sangat besar itu tidak mungkin digunakan oleh keluarga situ sepanjang waktu. Apalagi jika memakan waktu lebih dari satu hari, itu juga akan mempengaruhi kehidupan normal warga dan membawa beban yang sangat besar. Hadapi pengaruh semacam ini, saya yakin keluarga situ tidak akan berani mengambil risiko. Tentu saja, Dani dapat yakin bahwa keluarga situ tidak akan menyerah begitu saja, dan keluarga situ pasti akan menggunakan kekuatan mereka untuk terus melacak keberadaannya dan fangtingting. Hanya saja kekuatan keluarga situ tidak lagi menjadi ancaman bagi Dani. Dia sendirian sekarang. Dengan keahliannya saat ini, selama keluarga situ tidak menggunakan sumber daya publik yang besar itu, pasti akan sesulit menemukan jarum ditumpukan jerami jika keluarga situ ingin menemukannya di kota barat daya. Setelah keluar dari taman kecil, target pertama yang Dani pilih adalah Feng Yui Klubo Wuse. Tujuan ini sudah ditetapkan dalam pikiran Dani. Terakhir kali saya pergi ke Feng Yui Klubo Wuse, apa yang saya lihat dan dengar meninggalkan kesan mendalam pada Dani. Dia percaya bahwa jika dia pergi ke Klub Feng Yui, tempat yang penuh dengan pornografi, perjudian dan obat-obatan, penuh dengan kotoran, dia seharusnya bisa mendapatkan hasil yang baik dan memberikan kejutan besar bagi si Tuen Kiang. Tetapi tepat ketika Dani hendak pergi ke Klub Feng Yui untuk mengejutkan si Tuen Kiang, berita tentang pernikahan yang akan datang antara keluarga situ dan keluarga Kin terdengar di telinganya dari radio mobil. Si Tuen Kiang dan keluarga Kin ingin menikah? Saat Dani mendengar berita di siaran, reaksi pertamanya adalah apakah telinganya salah dengar. Bukankah si Tuen Kiang baru saja menikah dengan keluarga Feng? Bagaimana Anda menikah dengan keluarga Kin? Baru setelah Dani mendengar siaran itu, dia mulai berbicara tentang pernikahan dan gosip tentang si Tuen Kiang dan Kin Wenyu dari keluarga Kin secara mendetail, Dani yakin bahwa dia tidak mengalami halusinasi pendengaran. Memelihara Dani menginjak rem, memarkir mobil di pinggir jalan, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mencari informasi tentang pernikahan antara si Tuen Kiang dan keluarga Kin. Segera, semua informasi tentang pernikahan antara keluarga Situ dan keluarga Kin sampai ke mata Dani. Dani membalik-balik pesan satu persatu semakin dia membaca, ekspresi Dani menjadi semakin jelek. Keluarga Situ ini bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Benar-benar tak tahu malu. Saat dia membaca semua informasi, Dani akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, kaget. Dia benar-benar terkejut dengan cara tak tahu malu Situ Tianyi. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti itu. Tindakan keluarga Situ ini baru saja menyegarkan pemahaman barunya tentang tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Bab 1049 Sebelumnya, untuk mencaprok keluarga Fang dan untuk memberikan dirinya daun arah, dia berinisiatif melamar keluarga Fang untuk menikah dengan keluarga Fang dan menyatakan segala macam niat baik kepada keluarga Fang. Sekarang mereka memiliki masalah. Demi wajah keluarga Situ mereka, mereka berbalik dan menjual keluarga Fang. Jangan bilang sudah laku, harus injak lagi. Apakah Anda ingin berbalik ke arah lain dan mengatakan bahwa keluarga Fang tidak tahu malu, mengatakan bahwa keluarga Fang menggunakan kekuatan keluarga Situ mereka untuk menyebarkan desas-desus tentang pernikahan keluarga Situ mereka dengan keluarga Fang? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Dani benar-benar ingin segera berlari ke Situ Wen Qiang dan bertanya pada Situ Wen Qiang bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu. Entah apa yang dirasakan anggota keluarga Fang saat melihat berita yang diumumkan oleh keluarga Situ? Kali ini, mereka seharusnya melihat wajah asli keluarga Situ. Akankah mereka merenungkan kenaifan dan kebodohan mereka sebelumnya? Setelah pulih dari keterkejutannya, Dani tanpa sadar memikirkan keluarga Fang dan orang-orang di keluarga Fang dan seringai terbentuk di sudut mulutnya. Pada awalnya, para idiot ini dengan naif berpikir bahwa keluarga Situ benar-benar menikah dengan keluarga Fang dan bahwa kebahagiaan Fang Ting-Ting benar-benar dapat ditukar dengan perlindungan keluarga Situ dan keselamatan keluarga Fang. Tidak baik. Tiba-tiba, Dani teringat sesuatu dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Meskipun Dani tidak terlalu menyukai keluarga Fang, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap anggota keluarga Fang tersebut. Agar keluarga Fang ditusuk dari belakang seperti ini oleh keluarga Situ, tidak hanya bisa membuat keluarga Fang sedikit menderita, tetapi juga memberitahu keluarga Fang bahwa keluarga Situ dapat dikatakan sangat senang melihat hal seperti apa itu. Tapi orang tua Fang Ting-Ting masih ada di rumah Fang. Dengan sifat keluarga Fang yang suka kencing, apakah tanggung jawab atas masalah ini akan dialihkan kepada orang tua Fang Ting-Ting? Apakah orang tua Fang Ting-Ting akan marah dan apa yang akan dilakukan orang tua Fang Ting-Ting? Memikirkan kemungkinan ini, Dani tidak ragu lagi meletakkan teleponnya, menyalakan kembali mobil, mengubah arah, dan menuju ke rumah orang tua Fang Ting-Ting. Keamanan orang tua Fang Ting-Ting jauh lebih penting daripada berurusan dengan keluarga Situ. Tidak masalah jika sudah terlambat untuk berurusan dengan keluarga Situ, tetapi keselamatan orang tua Fang Ting-Ting tidak dapat ditunda. Meskipun menurutnya, meskipun keluarga Fang melampiaskan amarahnya pada orang tua Fang Ting-Ting, mereka tidak boleh melakukan hal yang terlalu keterlaluan, bagaimanapun, orang tua Fang Ting-Ting juga adalah adik laki-laki Fang Wen Zheng, keturunan langsung dari keluarga Fang. Tapi Dhani merasa lebih baik pergi dan melihat dengan matanya sendiri untuk memastikan bahwa orang tua Fang Ting-Ting aman. Distrik Xinjiang Kota Barat Daya Orang tua Fang Ting-Ting, rumah Fang Wen Jie dan istrinya. Ruang tamu yang luas berantakan. Sekelompok pria kekar mengepung Fang Wen Jie yang berwajah pucat dan istrinya di ruang tamu. Penatuahan, berpakaian abu-abu dan dengan janggut dan rambut putih, berdiri di depan Fang Wen Jie dan istrinya, seperti dewa penjaga perang. Tuan Han, mengapa kamu repot-repot? Mengapa kamu harus mempermalukan kami para pelayan? Pria terkemuka memandang Tuan Han dengan sedikit kepahitan di matanya. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun pada Han Lao. Lagi pula, Pak Han dulunya adalah idolanya dan dia juga diajar oleh Pak Han, jadi bisa dikatakan dia memiliki persahabatan setengah guru. Orang tua itu berkata bahwa selama orang tua itu bernafas, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menyerahkan anak-anak keluarga Fang saya. Tuan Han mencibir, jika Anda ingin menyerahkan Tuan Muda Ketiga untuk menyenangkan keluarga situ, maka melangkahi mayat lelaki tua itu. Saat berbicara, Tuan Han merasakan ledakan kesedihan di hatinya. Kembali ke lobi rumah tua keluarga Fang, dia mengucapkan kata-kata kasar pada pertemuan keluarga Fang, selama dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan siapapun menyerahkan Fang Wenjie dan istrinya untuk menyenangkan keluarga situ. Meskipun dia sangat kecewa dengan anak-anak keluarga Fang itu ketika dia berbicara, dia masih merasa bahwa tidak akan ada kesempatan untuk diverifikasi atas kata-kata kejam ini untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pernyataan kejam ini tidak hanya diverifikasi, tetapi juga diverifikasi dengan sangat cepat. Anak-anak keluarga Fang ini bahkan lebih brengsek dari yang dia bayangkan. Hanya dalam satu hari, orang-orang ini akan mengkhianati Fang Wenjie dan istrinya. Tuan Han, kau benar-benar mempermalukan kami seperti ini. Pria terkemuka itu tidak menyangka Tuan Han begitu keras kepala dan kulit kepalanya kesemutan untuk sementara waktu. Di mana Fang Wenjie, di mana putra tidak berbakti dari keluarga Fang? Mengapa dia tidak datang sendiri ke sini? Tuan Han memandang lelaki terkemuka itu dengan dingin dan mencibir. Apakah dia takut datang menemui lelaki tua itu? Tuan Han, Tuan Fang, dia, dia tidak punya pilihan selain dia, dia juga sangat sulit dilakukan. Pria terkemuka membela Fang Wenjie, kali ini tekanan dari keluarga situ terlalu besar dan Tuan Fang tidak tahan. Tidak tahan? Tuan Han mencibir, kamu tidak tahan lagi dengan tekanan, jadi kamu ingin menjual saudaramu sendiri? Semakin banyak Hanla berkata, semakin banyak kesedihan dan kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya, apakah ini yang dilakukan patriar keluarga Fang? Kakat Fang benar-benar buta saat itu, berpikir untuk membiarkan orang yang tidak berbakti dan berbudi luhur mewarisi keluarga Fang. Pria terkemuka memandang penatuahan dengan ekspresi sedih dan marah dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, suara dingin terdengar lebih dulu. Kamu sampah, kamu belum berurusan dengan orang tua ini. Seorang pria berusia lima puluhan dengan mata suram masuk dari pintu, begitu dia memasuki pintu, matanya tertuju pada penatuahan dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Fang Lao, kita akan segera sembuh. Ketika pria terkemuka melihat pria ini, kepanikan muncul di matanya dan dia berkata dengan cemas. Tuan Han, saya mohon, Anda harus menyerah saja. Mereka mengatakan bahwa mengundang Tuan San dan istrinya ke rumah situ hanyalah sebuah kunjungan. Itu pasti tidak akan membahayakan nyawa Tuan San dan istrinya. Saat berbicara, mata pria terkemuka itu menunjukkan ekspresi memohon. Pria di belakangnya adalah master yang dikirim oleh keluarga situ dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan ketika Tuan Han berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan orang ini, apalagi Tuan Han masih terluka sekarang. Dan dikatakan bahwa orang ini sangat kejam. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya bagi Tuan Han jika dia benar-benar membuat orang ini marah dan membuatnya berkelahi. Tuan Han, hatimu yang lama, suami dan istri kami setuju, tapi tolong minggir, suami dan istri kami bersedia pergi ke rumah situ sebagai sandera demi situasi keseluruhan keluarga Fang. Fang Wenjie, yang selama ini tidak berbicara, juga berdiri, menatap Tuan Han dengan sentuhan emosi di wajahnya, dan memohon kepada Tuan Han. Meskipun dia tidak tahu siapa Chang Lao yang baru saja datang sebelum dia, dia bisa merasakan dari auranya bahwa ini adalah orang yang sangat berbahaya, dan dari mata orang kepercayaan Fang Wenjie, dia juga bisa melihat bahaya dan kecemasan dari orang ini, dan saya tahu jika Han Lao terus bertahan seperti ini, dia akan menghadapi bahaya. Meskipun hatinya sangat takut, dia benar-benar tidak ingin pergi ke rumah situ, tetapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan lelaki tua yang terluka seperti Han Lao berdiri di depan suami dan istri mereka dan mengambil risiko untuk melindungi mereka. Tuan Han adalah penatua mereka. Jika mereka tidak bisa membiarkan Tuan Han menikmati berkah, mereka sudah tidak kompeten dan bersalah, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Tuan Han berdiri di depan mereka lagi? Bab 1050 siapa yang berani bergerak? Orang terkemuka gagal meyakinkan Han Lao. Fang Wenjie juga gagal meyakinkan Han Lao. Ada pandangan tegas di mata Tuan Han, kamu tidak perlu banyak bicara. Orang tua itu telah mengambil keputusan. Selama orang tua itu ada di sini hari ini, siapapun yang ingin mengambil anak-anak keluarga Fang saya, siapa yang ingin mengambil anak-anak keluarga Fang lewati saja tubuh lelaki tua itu. Saat dia berbicara, matanya juga tertuju pada pria bernama Chang Lao, mata tuannya jarang tersulut oleh semangat juang yang mengamuk. Dia, nyawa Tuan Han, diselamatkan oleh Tuan Fang saat itu. Ketika Tuan Fang menyelamatkan hidupnya hari itu, dia telah mengambil keputusan dan bersumpah bahwa hidup ini adalah milik keluarga Fang. Hari ini adalah waktu baginya untuk mengambil sumpah. Dia, seseorang dari Han, akan berjuang untuk pertempuran terakhir keluarga Fang. Han tua. Pria terkemuka itu tidak menyangka Tuan Han begitu keras kepala. Ada ekspresi cemas di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi untuk membujuk Tuan Han, tetapi Chang tua di belakannya sudah pergi. Beri dia apeluang. Keras kepala, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ada pandangan suram di mata Chang Lao, dan dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya juga langsung menekan tubuh Han Lao. Ketika dia masuk tadi, dia terlihat sangat lambat, tetapi pada saat dia mendorong ke arah Han Lao, sosoknya seperti sambaran petir yang sangat cepat. Tuan Han hati-hati. Melihat Chang Lao tiba-tiba berkata untuk melakukannya dan bergegas menuju Han Lao dengan paksa, Fang Wenjie dan istrinya berteriak hampir bersamaan. Wajah mereka berdua yang sudah pucat menjadi semakin pucat, dan kepanikan serta ketakutan terlihat di mata mereka. Sejak orang-orang ini masuk, kepanikan di mata mereka hampir tidak berhenti, tetapi kepanikan dan ketakutan mereka sebelumnya adalah untuk diri mereka sendiri, tetapi kali ini, kepanikan dan ketakutan di mata mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri, Han Tua khawatir. Serangan satu pukulan dari pria bernama Chang Lao di depannya ini benar-benar menakutkan, bahkan orang-orang seperti mereka yang tidak mengerti seni bela diri sama sekali dapat merasakan kekuatan dan pengaruh di dalamnya, dan mereka semua mengkhawatirkan Han Lao di hati mereka. Fang Wenjie dan istrinya tidak perlu mengingatkan, Tuan Han sudah melakukan persiapan. Sejak orang bermarga Chang memasuki pintu, mata dan perhatiannya selalu tertuju pada orang ini, dan dia tidak pernah melepaskan kewaspadaannya. Sebagai master puncak tahap awal bawaan, dia tahu kekuatan orang ini lebih baik daripada semua orang di ruangan ini, dan pikirannya tidak berani rileks sedikitpun. Saat sosok Chang bergerak, sosok penatuahan juga ikut bergerak. Dia akan menghindari pukulan nama keluarga ini terlebih dahulu untuk menghindari keunggulan untuk saat ini. Seperti yang dipikirkan pemimpin pria, jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan takut dengan nama keluarga ini di depannya, tetapi sekarang dia memiliki luka di tubuhnya dan belum pulih. Dia tidak yakin untuk menghadapi kepala lawan. Pada Old Han cukup percaya diri dalam menghindari pukulan lawan. Lagi pula, dia juga seorang master veteran yang telah terjebak di puncak siantian awal selama bertahun-tahun dan pemahaman serta latar belakangnya tentang seni bela diri cukup dalam. Namun, pada saat dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria bermarga Chang ini berlari langsung ke arah Fang Wenjie dan istrinya. Berani! Hampir seketika, Janggut dan Alice Old Han tegak. Dia merang dengan cemas dan marah dan bergegas menuju nama keluarga Chang dengan kejam. Dia tahu bahwa pukulan lawan mungkin hanya jebakan, sengaja memancingnya untuk bertarung sembarangan dengan lawan, tapi dia bergegas mendekat tanpa ragu. Dia tidak berani mengambil risiko. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya pukulan bermarga Chang ini, jika itu benar-benar mengenai Fang Wenjie dan istrinya. Fang Wenjie dan istrinya tidak akan pernah bisa menanggungnya. Kau menunggu. Melihat Tuan Han bergegas maju dengan cemas dan marah, seringai sombong muncul di sudut mulut Chang, pandangan suram keluar dari matanya, telapak tangannya langsung berubah arah dan menyerang ke arah Tuan Han. Seperti yang Han Lao duga, telapak tangan yang dia serang Fang Wenjie dan istrinya tadi adalah untuk memikat Han Lao ke dalam perangkapnya. Dia sama sekali tidak berniat membunuh Fang Wenjie dan istrinya. Dia tidak berani membunuh Fang Wenjie dan istrinya. Karena perintah yang diterimanya adalah membawa keduanya ke rumah situ secara utuh. Tapi dia percaya bahwa Tuan Han tidak akan berani mengambil risiko ini dan akan bergegas maju untuk melawannya dengan putus asa. Sekarang, semuanya seperti yang dia harapkan dan berada di bawah kendalinya. Selama bertahun-tahun, nama keluarga Han ini dipuji sebagai orang nomor satu di bawah tahap bawaan tengah. Hari ini, izinkan saya melihat betapa kuatnya orang nomor satu ini. Saat telapak tangan dipukul, ekspresi ganas muncul di wajah nama keluarga Chang. Bang! Ditemani oleh telapak tangan keduanya yang berpotongan, terdengar suara ledakan rendah di udara dan gelombang udara yang tak terlihat meledak dari telapak tangan keduanya dan sosok hantua terbang keluar secara langsung, dengan kejam itu menabrak sofa dan langsung menghancurkan sofa menjadi dua bagian. Sosok lelaki tua bermarga Chang itu juga bergoyang beberapa kali dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Hantua! Fang Wenjie dan istrinya melihat Tuan Han dikirim terbang dan mengeluarkan seruan di mulut mereka, mereka tidak peduli lagi dan berlari ke arah sosok Tuan Han. Pria berkepala itu juga menunjukkan ekspresi kecemasan di matanya, dia bergerak sedikit tanpa sadar ingin pergi, tetapi pada saat kakinya hendak melangkah, dia akhirnya menghentikan gerakannya dengan tiba-tiba. Yang disebut Master No. 1 di wilayah Barat daya di tahap tengah tidak lebih dari itu. Berdiri teguh, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, dan setelah menenangkan nafas di tubuhnya, wajah keluarga Chang sedikit pulih, matanya menatap Tuan Han yang dikirim terbang oleh telapak tangannya, dan sudut mulutnya melayang tampilan ejekan dan penghinaan. Kamu, kamu terlalu banyak? Jika Tuan Han tidak terluka, 10 dari kamu tidak akan menjadi lawannya. Melihat pria tua di depannya begitu mencidir dan menghina setelah menyakiti Tuan Han, Fang Wen Jie sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak berani memprovokasi rumah Fang ketika Tuan Han tidak terluka? Istri Fang Wen Jie juga menjadi marah karena marah dan menggertakkan giginya. Pria terkemuka di samping juga sedikit menggerakkan sudut mulutnya, dia juga merasa bahwa pria tua bermarga Chang itu terlalu berlebihan, dia tidak bisa membunuh siapapun tanpa menganggupkan kepalanya, dia telah menyakiti Tuan Han. Itu cukup? Apakah Anda ingin menghina pahan seperti ini? Tidak berani? Itu karena laki tua itu tidak punya waktu luang. Pria bermarga Chang itu mencibir dengan jejik. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Fang Wen Jie dan istrinya yang menggertakkan gigi untuk mengatakan apa-apa lagi dan melambai langsung ke pria yang bertanggung jawab, tidak ada yang menghalangi jalan. Sekarang, bawa keduanya bersamamu, ayo pergi. Ya. Mendengar perintah bermarga Chang, pria terkemuka itu ragu sejenak, tetapi masih mengertakan giginya dan berjalan menuju Fang Wen Jie dan istrinya, berniat untuk secara paksa membawa pergi Fang Wen Jie dan istrinya. Tapi saat dia hendak bertindak, suara dingin terdengar. Siapa yang berani memindahkannya dan mencoba? Bab 1051 Siapa yang berani menyentuh mereka dan mencobanya? Mendengar suara dingin ini, pria yang hendak berjalan menuju Fang Wen Jie dan istrinya tiba-tiba membeku dan seluruh gerakannya terhenti. Bukan karena dia berhenti karena penasaran setelah mendengar kalimat ini. Tetapi pada saat kata-kata ini jatuh, dia merasakan tatapan seperti binatang purba terkunci di tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang, dan perasaan bahaya yang ekstrim melonjak dari lubuk hatinya. Alam bawah sadarnya secara naluriah merasa bahwa dia harus berhenti. Jika tidak, dia akan menghadapi bahaya ekstrim. Hah? Dan pada saat sosok pria itu membeku dan berhenti, pria bermarga Chang itu merasakan kegelisahan di hatinya. Dia juga merasakan bahaya yang dirasakan pria itu, tetapi kekuatannya lebih kuat, dan perasaannya tidak sekuat pria itu. Tatapannya langsung beralih ke arah suara pintu rumah. Di depan pintu rumah, Dani melihat kekacauan di kamar, wajahnya sangat pucat. Dia datang ke sini kali ini, awalnya dia hanya ingin melihat Fang Wenjie dan istrinya dan memastikan mereka aman. Dalam perjalanan ke sini, dia bahkan merasa terlalu khawatir. Tidak perlu, Fang Wenjie dan istrinya tidak boleh dalam bahaya apapun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang, dia akan melihat pemandangan yang begitu berbahaya. Fang Wenjie dan istrinya hampir dibawa pergi oleh orang-orang ini. Orang-orang sialan ini. Ketika Dani melihat Fang Wenjie dan istrinya muntah darah dan jatuh ke tanah di depan Tuan Han yang tidak sadarkan diri, ekspresi Dani, setelah sedikit terpanas sejenak, segera menyadari apa yang sedang terjadi, kulitnya juga menjadi semakin jelek. Ada kemarahan yang tak terkendali di dalam hatinya. Perilaku orang-orang ini benar-benar membuatnya marah. Dia telah berjanji pada Fang Ting-Ting bahwa dia akan menjamin keselamatan Fang Wenjie dan istrinya dan menyatukan kembali keluarga mereka yang terdiri dari tiga orang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak datang menemui Fang Wenjie dan istrinya sekarang karena keberuntungan atau apa yang akan terjadi jika dia datang sedikit kemudian. Hari ini, kita harus memberi orang-orang ini pelajaran. Rasa dingin melintas di mata Dani. Itu kamu. Dan saat wajah Dani memucat dan hatinya penuh amarah, orang-orang di rumah itu bisa melihat sosok Dani dengan jelas. Saat mereka melihat penampilan Dani dengan jelas, mereka berseru hampir bersamaan. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari keluarga Fang. Mereka semua pernah melawan Dani sebelumnya dan mereka sangat terkesan dengan penampilan Dani. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka merasakan perasaan buruk tadi. Bukankah orang di depannya ini adalah eksistensi yang menakutkan seperti binatang purba? Mereka diam-diam bersuka cita bahwa mereka tidak melakukan apa-apa barusan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat seperti itu, Dani tidak bersembunyi, tidak menjauh dari kota barat daya, itu benar-benar muncul di sini tempat. Anak laki-laki bermargai adalah kamu. Orang yang bermarga Chang tidak mengenali Dani untuk sementara waktu, tetapi setelah keluarga Fang berseru, dia segera menyadari bahwa orang di depannya tiba-tiba muncul di pintu, Dani yang dikejar oleh keluarga situ sekarang. Saat memastikan identitas Dani, kilasan kegembiraan muncul di matanya sesaat. Dani sekarang adalah penjahat paling dicari di keluarga situ, dan seluruh keluarga situ masih menggunakan sumber daya yang besar untuk melacak anak ini. Sekarang anak ini benar-benar muncul dihadapannya atas inisiatifnya sendiri. Ini hanyalah peluang besar. Jika anak ini diturunkan, itu akan menjadi penghargaan yang luar biasa. memikirkan pujian dan keuntungan yang mungkin didapat setelah menjatuhkan anak ini, detak jantungnya tidak dapat menahan untuk melompat, dan cahaya serta nyala api di matanya menjadi semakin intens. Itu kamu. Dani tidak memperhatikan Chang, matanya hanya menatap orang-orang itu dari dekat, dan api kemarahan yang ekstrim langsung tersulut di matanya. Meskipun kesannya terhadap orang-orang ini tidak sedalam kesan orang-orang ini terhadapnya, ingatannya sangat kuat, dia tidak akan melupakan orang-orang yang pernah berurusan dengannya dalam waktu singkat. Dan waktu orang-orang ini berurusan dengannya jauh dari cukup lama untuk dia lupakan. Hanya dengan satu pandangan, dia mengenali bahwa orang-orang ini semuanya adalah pengawal keluarga Fang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang-orang dari Wenjie Fang dan istrinya sebenarnya berasal dari keluarga Fang. Bajingan dari keluarga Fang itu benar-benar membawa masalah keluarga situ pada Fang Wenjie dan istrinya dan benar-benar ingin melakukan sesuatu pada mereka. Kamu, Tuan Kamu, itu bukan urusan kami, kami, kami juga disuruh. Merasakan kemarahan di mata Dani, wajah pengawal keluarga Fang menjadi sangat pucat. Mereka telah melihat keterampilan Dani sebelumnya dan ini adalah pria yang bahkan tidak bisa mengenai peluru, tidak ada kengerian. Jika Dani benar-benar melampiaskan amarahnya pada mereka, mereka akan tamat. HMPH, sekelompok orang yang tidak berguna, keluarga Fang benar-benar mengangkat sekelompok sampah sepertimu. Tidak heran keluarga Fang bahkan tidak bisa menjaga putri mereka sendiri, dia direnggut. Melihat pengawal keluarga Fang melihat Dani, mereka terlihat seperti tikus melihat kucing, mereka sangat ketakutan dengan mata Dani sehingga mereka gemetar, dan Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Setelah selesai berbicara, dia menatap Dani lagi, dan berkata dengan nada dingin, anak laki-laki bermargaye, kamu sangat berani. Saat ini, jika kamu tidak lari dan bersembunyi, beraninya kamu muncul di kota barat daya. Kamu bukan dari keluarga Fang, siapa kamu? Tatapan Dani beralih ke Chang dengan sangat dingin. Tanpa menunggu jawaban Chang, Dani mengajukan pertanyaan lain dengan nada dingin, kamu melukai Tuan Han. Itu benar, Pak Tua Han terluka oleh Pak Tua ini. Nama keluarga Chang ditatap oleh tatapan dingin dan tegas Dani, hampir secara tidak sadar menunjukkan sentuhan ketakutan, mengecilkan pandangannya, tetapi hanya sesaat, dia bertemu dengan tatapan Dani lagi, sama kuatnya. Dia menanggapi Dani dengan percaya diri. Sialan, kamu hampir ketakutan oleh tatapan anak ini barusan. Sayang sekali. Namun, anak ini sebenarnya berani bersikap sombong di depan lelaki tua itu, jadi dia harus memberi pelajaran pada anak ini nanti. Nama keluarga Chang merasa kesal di hatinya dan diam-diam mengertakan gigi di dalam hatinya. Bab 1052 Baiklah, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengkonfirmasi jawaban nama keluarga Chang, mata Dani langsung menjadi dingin. Meskipun Dani tidak yakin persis apa yang terjadi barusan, menilai dari situasi di mana Fang Wenjie dan istrinya sama-sama berdiri di depan Tuan Han, jelas bahwa Tuan Han harus terluka untuk melindungi Fang Wenjie dan miliknya. Istri Dani tidak tahu mengapa lelaki tua bermargahan kali ini tidak berdiri di samping pengawal keluarga Fang, tetapi berdiri di samping Fang Wenjie dan istrinya. Dia ingin melindungi Fang Wenjie dan istrinya. Tetapi karena dia ingin melindungi Fang Wenjie dan istrinya jika Fang Wenjie dan istrinya terluka, maka Dani pasti tidak akan membiarkannya terluka sia-sia. Selain itu, sekilas Dani tahu bahwa lelaki tua di depannya tidak sekuat Han Lau. Kekuatannya tidak sebaik Han Lau, bagaimana dia bisa melukai Han Lau? Ada dua alasan. Satu, luka orang tuahan belum sepenuhnya sembuh terakhir kali, dan dua, orang tua itu menggunakan cara yang tidak bermoral. Tidak peduli yang mana, bagi Dani, itu sudah cukup untuk memberikan hukuman mati kepada orang tua itu. Hari ini adalah hari kematianku. Pria tua bermarga Chang itu tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata Dani, dan kemudian, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha. Aku pernah mendengar bahwa kamu anak ini adalah sangat arogan dan nadanya cukup besar. Setelah mengangkat kepalanya dan tertawa sebentar, dia menatap Dani dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada serius, Nak, apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Aku tidak perlu tahu siapa kamu, tidak peduli siapa kamu, jika aku mengatakan kamu mati hari ini, kamu sudah mati. Dani menatap Chang dengan mata dingin. Beraninya seorang lelaki tua kecil yang berada di puncak tahap awal bawaannya berani menjadi sombong di depannya. Bagus, bagus. Nama belakang Chang tidak menyangka bahwa Dani akan begitu sombong. Dia tidak mengatakan bahwa anak ini memiliki jalan ke surga dan dia tidak akan pergi. Neraka tidak memiliki cara untuk masuk. Dia tidak mengatakan itu anak ini dikutuk. Dia berkata bahwa dia sudah mati dan wajahnya menjadi hitam karena marah. Aku ingin melihat hari ini bagaimana kamu membuat orang tua ini mati. Anak muda, sebaiknya kamu cepat pergi. Orang tua ini adalah Tuhan yang dikirim oleh keluarga situ. Dia sangat terampil. Bahkan Tuhan Han bukanlah tandingannya. Aku menghargai kebaikanmu. Fang Wenjie dan istrinya tidak mengenal Dani. Terakhir kali Dani membawa Fang Ting Ting pergi dari rumah Fang, mereka tidak berada di rumah Fang. Dia juga tidak secara khusus memberitahu mereka seperti apa rupa Dani. Tapi melalui percakapan mereka, mereka juga samar-samar menebak identitas Dani. Melihat bahwa Dani dan lelaki tua bermarga Chang di depan mereka berada di ambang adu pedang dan perkelahian bisa terjadi kapan saja. Mereka segera menjadi cemas. Meskipun dia sangat berharap Dani benar-benar dapat mengalahkan Chang ini dan menyelamatkan mereka dan Tuhan Han, tetapi rasionalitas mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini tidak mungkin. Dani masih sangat muda, tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatannya terbatas. Ada pun fakta bahwa Dani mengalahkan Tuhan Han terakhir kali, dalam pandangan mereka, itu seharusnya disebabkan oleh Tuhan Han dengan sengaja, Tuhan Han lah yang dengan sengaja meminta Dani untuk membawa Fang Ting-Ting pergi. Dari keluarga situ? Dani terkejut. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya bukan dari keluarga Fang. Tapi dia tidak menyangka lelaki tua ini berasal dari keluarga situ. Nah, Pak Tua situ dia canjiu. Nama keluarga Chang melihat ekspresi Dani tertegun, berpikir bahwa Dani ketakutan, tatapan sombong muncul di matanya, dan dia memperkenalkan namanya dengan dingin. Chang Jiu. Orang ini ternyata adalah Chang Jiu. Mendengar perkenalan Chang Jiu, Dani belum bereaksi, sementara Fang Wen Jie dan yang lainnya tersentak. Berbicara tentang keluarga situ, Tuhan pertama yang dipikirkan semua orang pasti bukan Cu Lau atau yang lainnya, tapi Chang Jiu ini. Tidak seperti Tuhan Cu dan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan dan jarang muncul, Chang Jiu ini adalah preman khas keluarga situ. Banyak urusan dan tugas keluarga situ dilakukan olehnya. Dan orang ini adalah terkenal kejam. Di wilayah Barat Daya, pada dasarnya tidak ada orang yang reputasinya kecil, terutama mereka yang memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga situ yang belum pernah mendengar nama Chang Jiu dan tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama itu. Chang Jiu. Berubah warna. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Ternyata dia adalah Chang Jiu itu? Bahkan anggota keluarga Fang yang membawa Chang Jiu ke sini, mereka tidak tahu bahwa Chang tua di depan mereka pada awalnya adalah Chang Jiu dan ketika mereka mendengar perkenalan Chang Jiu, mereka semua tersentak. Di dalam hati mereka, mereka semua diam-diam bersuka cita karena untungnya mereka tidak bertindak lancang atau melangkahi di depan Chang Jiu sebelumnya, jika tidak, nasib mereka saat ini tidak terbayangkan. Chang Jiu sangat puas dengan reaksi dan pandangan Fang Wen Jie dan yang lainnya. Dia memandang Dhani dengan seringai sombong di wajahnya, menunggu Dhani menunjukkan reaksi yang sama seperti Fang Wen Jie, istrinya, dan yang lainnya. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Dhani, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Wajah Dhani tidak menunjukkan ekspresi apapun seperti Fang Wen Jie dan yang lainnya, tetapi ekspresi muram dengan ekspresi kemarahan yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang membuatnya sangat marah. Apa situasinya? Apakah anak ini memiliki dendam terhadap orang tua ini? Mengapa lelaki tua itu tidak ingat memiliki penusuhan dengan orang seperti itu? Melihat ekspresi Dhani, Chang Jiu tanpa sadar membeku sesaat. Namun, dia hanya sedikit terpanas sesaat dan segera kembali sadar dengan cibiran di sudut mulutnya. Tidak masalah jika dia memiliki dendam, bagaimanapun juga, anak ini sudah mati hari ini. Jika benar ada festival dan kebencian di masa lalu, kebetulan hari ini saya bisa memotong rumput dan mencabut akarnya dan langsung menyekop masalahnya. Anak muda, ayo pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fang Wenjie segera menatap Dhani dengan cemas. Jika saat ini masih ada sedikit keberuntungan di hatinya, berpikir bahwa Dhani mungkin memiliki sedikit peluang untuk mengalahkan Chang Jiu, maka saat ini, setelah mendengar identitas Chang Jiu, perasaan di hatinya jejak keberuntungan adalah sepenuhnya padam. Di dalam hatinya, hanya ada satu pemikiran dan pemikiran, yaitu berharap Dhani bisa pergi dengan selamat. Pergi? Chang Jiu mencibir, menatap Dhani, dan berkata dengan nada serius, bisakah dia pergi? Bocah bermargai ini datang di hadapannya, Chang Jiu, dan bahkan bertingkah arogan di depan Chang Jiu, dan ingin kabur? Terlalu indah untuk dipikirkan. Hari ini dia, Chang Jiu, akan membiarkan anak bermargai ini tahu apa artinya datang dan pergi. Berapa harga kesombongan? Bahkan jika bukan karena hal-hal ini, mustahil baginya untuk membiarkan Dhani melarikan diri hanya untuk pujian besar. Chang Jiu tidak pernah melepaskan penghargaan untuk mendapatkannya dan mengirimkannya ke pintunya. Bab 1053 Dhani mengabaikan Chang Jiu. Dia hanya menoleh untuk melihat ke arah Fang Wenjie, lalu menunjuk ke pengawal keluarga Fang, Paman Fang, apakah mereka akan menyerahkanmu ke keluarga situ hari ini? Ini, ya. Fang Wenjie tidak mengerti mengapa Dhani tidak mendengarkannya saat ini, melarikan diri dengan cepat, dan masih peduli dengan masalah ini, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengangguk dengan sedih. Bajingan keluarga Fang Setelah menerima jawaban pasti Fang Wenjie, kemarahan di dada Dhani meledak tak terkendali. Di dalam hatinya, dia merasakan semacam kemarahan yang ekstrim untuk kedua kalinya. Pertama kali ketika dia mendengar bahwa keluarga Fang ingin mengorbankan kebahagiaan Fang Ting-Ting dan memaksa Fang Ting-Ting menikahi si Tuen Kiang. Dia berpikir bahwa memaksa Fang Ting-Ting menikahi si Tuen Kiang adalah hal terendah dan terendah yang bisa dilakukan keluarga Fang. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Oflini Fang benar-benar di luar imajinasinya. Ketika dia datang untuk mencari Fang Wenjie, dia mengira bajingan di keluarga Fang itu bukan apa-apa dan berpikir bahwa keluarga Fang mungkin akan menyalahkan orang tua Fang Ting-Ting dan menghukum orang tua Fang Ting-Ting. Tapi menurutnya, keluarga Fang seharusnya hanya menghukum Fang Wenjie dan istrinya. Bahkan ketika dia datang ke rumah Fang Wenjie dan melihat kekacauan di depannya, dia masih berpikir bahwa keluarga Fang itu hanya untuk menghukum Fang Wenjie. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Fang akan menyerahkan Fang Wenjie dan istrinya kepada keluarga situ. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Bajingan macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Untuk menyerahkan kerabat sendiri kepada musuh yang baru saja melakukan pengkhianatan terhadap keluarganya dan baru saja melakukan serangan tanpa malu dan penghinaan terhadap keluarganya? Pada saat ini, Dhani, yang sangat marah, bahkan lupa bahwa Fang Wenjie adalah anggota keluarga Fang dan langsung mengumpat. Mendengar Dhani memarahi kalimat itu dengan marah, Fang Wenjie menunjukkan ekspresi muram di wajahnya. Kesedihan dan keputusasaan yang tak tertandingi melonjak di hatinya. Dia bisa menerima kemarahan dari keluarga Fang. Tapi dijual langsung oleh keluarga Fang ke keluarga situ, Fang Wenjie benar-benar terluka hatinya. Saat dia mengetahui keputusan yang dibuat oleh saudara-saudara dari keluarga Fang, hatinya hampir sedingin es. Dalam hatinya, kekecewaan dan kesedihan dan kemarahan terhadap anggota keluarga Fang itu tidak lebih dari hantua dan muda, dan dia bahkan lebih sedih dan marah daripada hantua. Anda harus tahu bahwa dia, Fang Wenjie, adalah saudara laki-laki Fang Wenxieng. Saudara dari rekan senegaranya. Bagaimana mungkin Fang Wenxieng dan yang lainnya tega membuat pilihan dan perilaku seperti itu? Terutama berpikir bahwa pada awalnya, dia telah mendengarkan pendapat mereka dan menerima untuk mengorbankan kebahagiaan hidup putrinya yang paling berharga untuk memenuhi keseluruhan situasi keluarga Fang, hatinya terasa seperti pisau ditusuk. Keluarga Fang juga dipaksa. Kepala pengawal mau tidak mau ingin berdebat sebagai orang yang dibesarkan dalam keluarga Fang dan sepenuhnya dilatih oleh keluarga Fang, meskipun nama belakangnya bukan Fang, dia telah lama dianggap sebagai anggota keluarga Fang. Secara tidak sadar, dia sedikit peka terhadap kata-kata Dani yang secara terbuka menghina keluarga Fang. Tapi saat dia mulai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh tatapan Dani. Dani menatap dingin ke arah pengawal berkepala dan seringai muncul di sudut mulutnya, kamu dipaksa. Oleh keluarga situ, kamu tidak akan menolak jika kamu dipaksa. Keluarga situ memaksamu jika kamu menyerahkan kerabatmu, Anda harus dengan jujur menyerahkan kerabat Anda. Keluarga situ sekarang memaksa Anda untuk makan kotoran, apakah Anda ingin makan kotoran juga? Mendengarkan kata-kata Dani, Fang Wenjiei dan istrinya hanya merasakan semburan kegembiraan di dada mereka, perasaan gembira yang diungkapkan di hati mereka dan dihembuskan dalam satu tarikan nafas. Apa yang dikatakan Dani persis seperti yang mereka pikirkan di dalam hati mereka? Tidak peduli berapa banyak keluarga situ memaksa mereka, keluarga Fang tidak dapat menyerahkan mereka kepada keluarga situ hanya karena mereka menyerah. Wajah kepala pengawal itu tiba-tiba memerah dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Dani memang benar. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh bawahan kecil mereka. HMPH? Nak, apakah kamu cukup sombong? Sangjiu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Meskipun Dani memarahi orang-orang dari keluarga Fang dan tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam hatinya, orang-orang dari keluarga Fang itu memang sekelompok sampah, tapi Dani mengabaikannya saat ini dan meninggalkannya dalam kedinginan turunlah dan bermain menakjubkan di depan para pengawal di depannya yang membuatnya sangat kesal. Bagaimanapun, anggota keluarga Fang ini membawanya ke sini dan bekerja sama dengannya sehingga mereka dapat dianggap sebagai bawahannya saat ini. Pak tua, apakah kamu terbuburu untuk pulang? Jangan khawatir, aku akan mengirimu pulang sekarang. Mata Dani akhirnya beralih ke Changjiu dengan dingin. Setelah menyelesaikan apa yang baru saja dia katakan, dia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Tapi ini tidak cukup untuk sepenuhnya menenangkan permusuhan di hatinya. Selanjutnya, dia membutuhkan ventilasi untuk melampiaskannya. Dan lelaki tua bernama Changjiu di depannya ini tidak diragukan lagi adalah pilihan yang bagus. Sialan! Changjiu tidak pernah menyangka bahwa Dani akan menjadi begitu sombong. Di matanya, nyala api langsung menyala. Di rongga dadanya, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Bocah ini sebenarnya memprovokasi dia lagi dan lagi menantang batas toleransinya. Itu tidak masuk akal. Wah, orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah lelaki tua itu berurusan denganmu, dia pasti akan melamar patriar untuk mencabik-cabik anakmu. Changjiu benar-benar kesal dengan Dani. Dia tidak berbicara lagi dan langsung mengedarkan energi sejati di tubuhnya dengan gila-gilaan dan bergegas menuju Dani dengan ekspresi ganas dalam hatinya, dia bersumpah untuk meledakan Dani sepenuhnya. Meskipun dia tidak bisa langsung mengalahkan Dani sampai mati karena perintah patriark, itu mungkin untuk mengalahkannya sampai setengah mati. Hati-hati. Melihat Changjiu bergegas menuju Dani dengan marah, kecepatan dampaknya seperti kilat, dan kecepatan serta kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada saat dia bergegas menuju Tuan Han tadi. Tuan keluar dari mulutnya hampir bersamaan, ingin mengingatkan Dani. Hati-hati. Apakah berguna untuk berhati-hati? Dengan trik orang tua ini, tidak peduli seberapa hati-hati Anda, itu tidak ada artinya. Pukulan orang tua ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Bocah ini, lelaki tua itu akan mengurusnya hari ini. Mendengar seruan Fang Wenjiei dan istrinya, Changjiu memiliki ekspresi ganas di sudut mulutnya, dan mencidir dengan jijik di dalam hatinya. Karena kemarahannya yang luar biasa terhadap Dani, dia segera menggunakan jurus unik yang menggabungkan pemahamannya tentang seni bela diri seumur hidup, melanggar hukum, saya tidak bisa memikirkan cara untuk menghindarinya. Dani ingin menghindarinya, itu hanya lelucon. Berpikir untuk bisa segera menghadapi Dani dan mengalahkan Dani dengan ganas, amarah di dadanya akhirnya sedikit meredah. Setelah anak ini ditangani, dia harus menampar mulut bau anak itu. Changjiu sudah mulai memikirkan bagaimana cara menghukum Dani setelah mengalahkan Dani. Terima kasih telah menonton!